Halo people with the spirit of learning, jadi pada kali ini kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan tools apa saja yang bisa kita gunakan sebagai seorang UX researcher. Well yang paling pertama adalah notion.so, notion ini kalau kalian pernah menggunakan seperti Microsoft Word atau Google Sheets, itu dikombinasikan menjadi satu. Sehingga notion ini bisa kita gunakan untuk membuat dokumen-dokumen penting tentang project design kita, tentang pertanyaan yang akan kita berikan kepada pengguna, dan kita juga bisa memberikan sebuah table di mana di dalamnya itu tersedia goals dari setiap pengguna. Jadi notion ini gratis ya tentunya dan bisa digunakan bersama dengan tim kita secara kolaborasi. Jadi setiap ada perubahan, ini juga real time sehingga kita lebih mudah untuk mengisi sebuah konten bersama dengan tim kita. Dan sebenarnya notion ini juga menyediakan banyak template di mana kita bisa bekerja lebih produktif, lebih cepat, dan fokus kepada solusi atau problem yang kita hadapi saat ini. Misalnya kita ingin mengerjakan sebuah personal project, nah ini seperti habit tracker, juga ada 2021 in review kayak year resolution, lalu juga ada design seperti roadmap, ada design system, dan masih banyak yang lainnya. Dan ini bisa kita gunakan untuk melakukan user research, contohnya ini ya, ada user research database. Jadi apabila kita sudah memiliki 15 kandidat yang bakalan menghadiri interview untuk melakukan evaluatif research seperti usability testing, itu kita bisa menggunakan notion di sini. Oke, jadi ada profile penggunanya, ada feedback, dan juga sebagainya. Dan kalian bisa coba beradaptasi dengan notion. Oke, selanjutnya kita memiliki Calendly. Saya nggak tahu pronouns yang bagus gimana. Jadi kalau Calendly ini ibaratnya seperti Google Meet atau juga Zoom ya, hanya saja di sini kita hanya bisa melakukan scheduling. Jadi misalnya kita ingin mengadakan yang namanya adalah qualitative atau quantitative research, seperti itu. Dan kita butuh mengadakan sebuah meeting online, 101 ya. Jadi kita dengan customer persona kita. Nah, kita bisa menggunakan Calendly. Jadi kita menawarkan misalnya tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus itu tersedia. Jadi mereka bisa memilih, seperti itu. Dan juga ini bisa terintegrasi dengan Zoom, Google Meet, atau juga dengan provider lainnya. Jadi lebih enaklah daripada kita email-email-emailan ya. Eh, tanggal 1 bisa nggak? Ternyata nggak bisa. Eh, tanggal 2 bisa nggak? Itu kan kayak buang waktu banget. Nah, jadi menggunakan Calendly ini kita bisa lebih cepat lagi untuk membuat sebuah jadwal interview, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya di sini kita punya mesh.co. Mesh ini sebuah website yang dapat membantu kita sebagai user research atau UX designer untuk melakukan evaluative research. Kayak melakukan usability testing lah. Jadi untuk melakukan uji coba apakah ide dan juga desain yang sudah kita miliki saat ini dapat diterima oleh pengguna kita. Nanti kalau misalnya masih, ternyata masih belum sampai kepada tahap tersebut, kita juga bisa tahu nih, oh, mana yang perlu kita improve. Karena mereka menyediakan sebuah reporting yang begitu mendetail. Sehingga kita nggak perlu merabah-rabah apakah gara-gara buttonnya kekecilan, ataukah gara-gara terlalu banyak animasi, itu kita nggak usah merabah-rabah seperti itu. Karena mereka sudah menyediakan reportnya dengan sangat lengkap sekali, dan juga bisa kita gunakan untuk melakukan improvement pada desain kita. Dan di mesh ini juga sudah menyediakan panduan untuk kita sebagai seorang UX researcher ya. Seperti di sini kita bisa testing juga. Lalu juga kita membuat sebuah research untuk sebuah team support. Nah, seperti itulah. Jadi kayak skala projectnya tuh juga lumayan besar ya, nggak kecil banget. Di mana kita bisa open question, atau memberikan tugas, seperti itulah. Yang bisa kita perdalam lagi. Nah, untuk kalian yang ingin belajar mesh ini, juga kalian sebenarnya boleh ya. Mengikuti salah satu kelas di Build with Angga, itu sudah kami sediakan. Well, di sini kita tinggal cari aja prototype di website Build with Angga. Lalu, paling bawah itu ada nih ya, Learn UI UX Prototyping Design. Ini menggunakan mesh. Jadi kalian bisa lebih jauh lagi untuk menggunakan mesh ini dalam melakukan evaluatif research ya, untuk usability testing. Baik, selanjutnya kita memiliki Miro.com. Sebenarnya kalau sejauh pengalaman yang saya menggunakan Miro.com, ini sama seperti Notion ya, hanya saja di Miro ini memang lebih banyak sekali fiturnya. Jadi bukan hanya ketak-ketik doang, tapi kita bisa menggambar. Atau melakukan yang namanya adalah brainstorming ya. Jadi mereka ini banyak banget fiturnya loh. Kayak cukup satu ini aja sebenarnya udah cukup sih. Kita menggunakan Miro untuk pengganti Notion, untuk pengganti Figma, seperti itu. Untuk melakukan brainstorming. Tapi kalau emang kenyataannya kita masih membutuhkan tools lainnya atau software lain, itu nggak ada masalah juga. Tapi ini benar-benar worth it untuk dicoba si Miro.com ini. Jadi kalau kita coba play video di sini. Nah, ini adalah tampilan ketika kita melakukan brainstorming. Mereka juga sudah menyediakan beberapa template, sehingga lebih mudah ketika kita sedang kerja bareng tim kita, seperti ini. Iya, bisa video call. Hebat ya. Jadi emang lebih menarik sih. Nah, kerja juga lebih cepat kan. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya juga di sini kita memiliki R-table. R-table ini lebih kepada data visualization ya, dan juga data collecting. Jadi kita bisa mendapatkan data apa saja yang kita butuhkan seketika kita sedang melakukan user research. Tapi kalau boleh jujur, memang saya jarang sekali menggunakan R-table. Saya lebih sering menggunakan Notion ataupun Miro.com. Tapi ini bisa dicoba juga untuk kalian yang memang memiliki rasa penasaran dalam melakukan comparison dari setiap software. All right, yang paling terakhir kita memiliki Typeform. Typeform ini sebuah website yang dapat membantu kita untuk melakukan sebuah survey dan membuat form input ya. Mungkin kalian lebih familiar dengan Google Form, tapi Typeform ini tidak kalah canggih. Dengan template yang mereka sediakan juga, kita bisa bekerja lebih cepat. Misalnya, survey templates di sini. Kita mau cari templatenya apa. Misalnya, employee engagement survey, atau mungkin evaluation survey ya. Seperti ini. Nah, coba kita uji coba ya. Ini tinggal di start aja. Nanti dia akan seperti ini. Kita start. Nama kita, Angga. Terus, kita mau ngomongin kursus tentang psychological. Lalu, kita akan menjawab beberapa close-ended question ya. Kalau ini kayak kita melakukan kuantitatif ya. Kalau kuantitatif atau kualitatif gitu. Jadi, hanya memberikan pertanyaan yang ya atau tidak. Atau mungkin terkadang. Seperti itu. Jadi, bukan free form. Kalau free form itu, misalnya kita ditanya. Kayak, berapa lamakah kamu menggunakan aplikasi ini dan kenapa? Jadi, kita jawabnya itu lebih seperti esai ya. Kalau ini kan ya atau tidak. Nah, ini lebih ke close-ended question. Nah, inilah salah satu penggunaan dari type form yang bisa kita gunakan untuk melakukan survey di dalam user research. Oke guys, jadi cukup itu aja untuk tools-nya. Dan kalau kalian punya tools tambahan, boleh ya. Sharing juga di Instagram BWA. Silahkan aja. Semoga yang lainnya juga bisa ikut belajar. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.